Warga satu nusun di Lumajang menutup jalan desa akibat tak kunjung diperbaiki. Selain memblokir akses, warga juga menanam pohon pisang sepanjang 1,2 km jalan Pandar Rambu Siang. Jalan sepanjang 1,2 km di dusun Gentengan Desa Condro, kecamatan Pasirian Lumajang, ditanami ratusan pohon pisang oleh warga. Aski tersebut imbas protes warga setempat akibat jalan rusak, debu terk pasir hingga perbaikan yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak apara desa. Amaran warga tak terbendung selain menanam pohon pisang, warga juga memblokir akses jalan di depan kantor dusun menggunakan pasir. Warga juga berunjuk rasa untuk meminta kejelasan kepada kepala desa. Dalam aksinya, warga meminta jalan desa tersebut kembali dialihkan, menjadi jalan kabupaten dan melarang terk pasir melintas, di mana menurut pengakuan warga, selama jalan tersebut diliwati terk pasir, terdapat mekanisme pembayaran uang portal yang tidak berjalan baik. Hal tersebut berimbas pada terkendalanya perbaikan jalan. Kondisi jalan seperti ini yang berdampak kalau kemaru memang debunya tidak peruan, kemudian kalau rendeng dengan adanya kita sudah melakukan perbaikan, ngeburuk-ngeburuk itu, tapi ternyata kalau musim hujan pindah lubangnya, terus dibruk pindah lubangnya. Karena seperti yang dimohonkan oleh warga masyarakat, kita akan kembalikan aset bergugah pemerintah kabupaten rumah jalan. Tetapi dalam waktu dekat ini, kami bersama rekan-rekan perangkat desa akan melakukan penyiraman. Kami menyiapkan kendaraan di rumah itu, pick up saya pinjam, ada boknya, nanti akan dilakukan oleh teman-teman perangkat desa dengan warga masyarakat. Hasil penarikan, ada penggunaannya, nanti bisa diaudit di desa, ada yang petugas-petugasnya. Semua masalah tata kelola keuangan, Alhamdulillah, mulai awal sampai dengan hari ini, semuanya tertata dengan baik, bisa diaudit nanti keuangannya bagaimana bisa diketahui. Warga Dusun Gendengan, intinya untuk seluruh mengaudit dana portal yang ada di ini, termasuk pembangunan portal. Yang kedua, untuk mengembalikan aset. Ini jalan desa, SK Bupati, menjadi jalan kabupaten lagi. Kenapa amarah warga ini sampai terjadi, Pak? Karena sudah keterlaluan, Bapak. Karena satu tahun kita merasakan seperti ini. Debu termasuk kalau mobil kosong, itu tidak bisa pelan. Jadi warga tidur tidak bisa. Artinya sebelum ini dilakukan oleh kabupaten, tetap ditutup jalan ini, Pak? Tetap ditutup. Kalau belum ada keputusan dari kabupaten, tetap kita tutup oleh warga. Termasuk tanaman pisangnya itu, Pak? Ya, tetap saja. Sudah biar seperti itu. Supaya hingga jalan kita. Warga mengancam akan terus menutup dan menglokir akses jalan hingga terjadinya kesepakatan yang diinginkan warga. Yungki Dukro, CTV